Sistem Zonasi atau SMK sudah banyak yang memesan kamar kos. Rimang, pemilik rumah kos yang ada di dekat SMA negeri favorit di Kecamatan Gelaga ini mengaku bingung dengan rumah kosnya yang sudah mangkrak selama dua tahun terakhir ini. Padahal rumah kos tersebut baru selesai dibangun. Meski banyak kamar kos miliknya yang kosong, namun Rimang tetap harus mengeluarkan biaya operasional. Sebab kalau tidak dirawat, kerugian yang dialami akan semakin besar. Setelah ada perubahan dari pemerintah tentang zonasi, tidak saya saja tapi semua yang punya rumah kos di daerah sini, 90% itu semua terpengkalai. Termasuk ini, akhirnya saya cuma bisa membersihkan selama dua tahun ini, ya seminggu sekali, kadang satu bulan sekali hanya membersihkan saja. Karena tidak ada yang kos sama sekali. Dampaknya sangat besar pada waktu zonasi ini, kan mayoritas bukan orang luar kota yang sekolah sini. Hal yang sama juga dialami dengan Ibu Yuyun. Lima kamar untuk kos dengan sasaran pelajar SMA atau SMK ini sudah mangkrak sejak tiga tahun terakhir. Padahal rumah kos di wilayah ini memang menyasar siswa SMA-SMK yang bersekolah di SMA-N 1 Gelaga, SMA-N 1 Giri, SMA-N 1 Banyuwangi, dan SMA-N 1 Gelaga. Sebelum penerapan sistem zonasi, banyak siswa sekolah tersebut berasal dari kecamatan lain, khususnya wilayah Banyuwangi Selatan seperti kecamatan Serono, Celuring, Bangu Rejo, Purwoharjo, Gambiran, dan sekitarnya. Dengan sistem zonasi, siswa sekolah ini didominasi dari lingkungan sekitar saja.